Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini yang akan kita bahas mengenai undang-undang cipta kerja, sebagaimana kita lihat teman-teman bahwa undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 ini sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, artinya undang-undang itu sah, sudah bisa digunakan tetapi teman-teman ketika undang-undang itu ditekan Presiden Jokowi maka ini sebagian buruk melakukan uji materi melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi artinya undang-undang ini digugat setelah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi nah teman-teman terkait dengan itu semua ini saya melihat ada beberapa pandangan pertama dari mantan Hakim Mahkamah Konstitusi menilai terkait undang-undang cipta kerja dan kita juga akan melihat pandangan dari Pak Yusril Iza Maendra terkait undang-undang cipta kerja tersebut karena ternyata teman-teman undang-undang cipta kerja ada beberapa asal ini yang menimbulkan kejanggalan jadi ada kekeliruan tulisan secara administratif ini menurut berapa kar ada yang mengatakan ini tidak bisa diterima undang-undang yang salah seperti itu nah teman-teman ini kita lihat pandangan lain dari mantan Mahkamah Konstitusi yaitu IGD Palguna teman-teman ini kita ambil dari CNN Nasional Indonesia mantan Hakim MK mengatakan keteledoran undang-undang cipta kerja tak dapat diterima jadi tidak bisa menerima kesalahan undang-undang yang sudah disahkan DPR dan sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi apakah tidak dibaca sebelum ditandatangani kalau saya melihat teman-teman seorang Presiden ini kan banyak urusan banyak hal yang harus diselesaikan kalau suruh membaca undang-undang yang halamannya ini sampai 1187 halaman atau lembar ini saya pikir akan mengalami kecapaian dan kesulitan seorang Presiden harus membaca undang-undang setebal itu maka yang seharusnya membaca itu adalah asisten atau staff di bawahnya Presiden Jokowi paling tidak Menteri Sekretaris Negara ini harus benar-benar membaca undang-undang itu sebelum ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi harusnya akan seperti itu jadi tidak ada kesalahan teknis seperti ini yang pada akhirnya ini menjadi bahan perbincangan di masyarakat kita baca beritanya teman-teman mantan hakim konstitusi I. Dewa Gede Palguna menilai bahwa kesalahan dalam pengesan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tidak dapat diterima ini menurut I. Gede Palguna tidak bisa menerima undang-undang yang sudah disahkan oleh Presiden tetapi ada kesalahan teknis menurut dia kelalean saat Presiden Jokowi menandatangani aturan sapu jakat tersebut berentangan dengan prinsip keseksamaan dan kehati-hatian dalam praktek pembentukan hukum jadi kalau membentuk hukum membentuk aturan atau undang-undang itu harus seksama dan teliti artinya membuat undang-undang itu sebenarnya kan akan digunakan untuk semua lapisan masyarakat baik pejabat baik orang yang berkuasa maupun masyarakat atau rakyat itu hukum karena hukum ini harus adil untuk semuanya jadi kalau ada kesalahan seperti ini maka menurut I. Gede Palguna maka ini akan menyalahi prinsip kehatian-hatian dan keseksamaan kemudian saya kutip dari I. Gede Dewa Palguna teman-teman tak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan bahwa kelelian semacam ini adalah keteredoran yang tidak dapat diterima secara politik maupun secara akademik jadi sulit untuk menerima teman-teman karena undang-undang ini kan dipersoalkan oleh banyak kalangan terutama dari buruh dan mahasiswa karena dinilai tidak berbiak kepada buruh maka kemarin itu ada aksi demo menolak undang-undang cipta kerja dan hari kemarin pun juga ada aksi demo menolak undang-undang cipta kerja nah kehebohan seperti ini harusnya disikapi oleh pihak membuat undang-undang harus teliti dalam membuat itu membuat undang-undang itu tidak seperti ini sudah heboh kemudian salah lagi secara teknis dalam membuat undang-undang terutama kemarin yang menjadi perbincangan adalah pasal 5 dan pasal 6 karena pasal 5 itu adalah tidak ada ayat tetapi di pasal 6 disebutkan bahwa pasal 5 itu ada ayat padahal itu tidak ada saya pikir ini kesalahan yang sulit diterima secara politik maupun secara akademik karena negara itu kan punya alat kelengkapan kalau presiden ini punya menteri punya setap bahkan kemarin ada setap milenial nah setap milenial jadi presiden punya bahwaan nah bahwannya ini harusnya membaca secara teliti dan seksama terkait undang-undang itu sebelum ditantangani oleh presiden Jokowi kalau presiden harus membaca 1187 lembar ini saya pikir akan kesulitan bagi seorang presiden karena presiden urusannya banyak dan bahwannya ini yang harusnya membaca secara teliti tetapi sampai hari ini ada ketereduran itu sehingga ada kesalahan teknis terkait penulisan di undang-undang cipta kerja kemudian teman-teman menurut dia kondisi ketidak hati-hatian tersebut sangat sulit diterima bagi negara yang menganut konsep civil law atau hukum sipil seperti di Indonesia sehingga sangat tergantung pada penalaran hukum dalam suatu undang-undang itu teman-teman yang disampaikan oleh idewa gedepal guna melihat terkait kesalahan dalam penulisan di undang-undang cipta kerja nah teman-teman sekarang kita akan lihat bagaimana pendapat pakar hukum Tantanegara Yusril Iza Mahindra melihat kesalahan dalam undang-undang cipta kerja ini kita ambil dari republika.co.id teman-teman Yusril cerita kehati-hatian SBY tanda tangani undang-undang baru nah ini kan pengalaman dari Pak Yusril karena Pak Yusril pernah masuk dalam pemerintahnya Pak Abdurman Wahid Megawati SBY ini Pak Yusril ada di sana sehingga dia punya pengalaman terkait dengan sebuah undang-undang yang harus ditanah tangani oleh seorang presiden ketua umum partai bulan bintang Yusril Iza Mahindra ikut berkomentar tentang masalah yang ada di undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang terdiri atas 1187 halaman yang ditekan presiden Jokowi pada 2 November 2020 jadi 2 November presiden Jokowi sudah menandatangani undang-undang cipta kerja artinya undang-undang itu sah ada kejanggalan di pasal 6 undang-undang cipta kerja yang merujuk pasal 5 ayat 1 pasalnya pasal 5 tidak memiliki satu ayat pun Yusril yang merupakan pakar hukum tata negara menganggap masalah itu hanya sekedar teknis belaka jadi ini persoalan teknis kata Yusril Iza Mahindra kesalahan seperti itu karena kalau kita melihat pasal 5 memang tidak ada ayatnya dia berdiri sendiri tetapi di pasal 6 disebutkan bahwa pasal 5 ini ada ayatnya ini adalah kejanggalan yang menurut kita ini ada sesuatu yang tidak benar Yusril pun bercerita jika pendapatnya bukan sekedar berteori melainkan hasil pengalaman bekerja di kementerian sekretariat negara sejak tahun 1992 pada era presiden Soeharto kala itu Yusril mengaku menjabat sebagai asisten menteri sekretaris negara Mensesnek ala marhum Murdiono nah ternyata pernah menjadi staff di sekretariat negara mendamangi pak Murdiono Pak Yusril sama Indra jadi mulai Pak Harto dia sudah ada kalau tidak salah Habibie ada Abdurman Wakit ada Megawati ada SBY ada di sana Pak Yusril jadi pengalamannya cukup banyak ini teman-teman walau pekerjanya tidak terlalu banyak menangani undang-undang yang dibawah tanggung jawab Bambang Kesowo melainkan urusan politik namun Yusril paham dengan cara mengoreksi undang-undang sebelum ditandatangani presiden jadi sebelum presiden ternatangan itu memang harus dikoreksi teman-teman saya ambil pernyataan dari Yusril saya paham oleh para senior saya di Setnek waktu itu jadi mereka memang harus membaca dengan sangat teliti Pak Murdiono selalu mengatakan kepada kami anak muda sampai harus ingat ya sampai ini yang menjaga presiden presiden itu tidak bisa salah kalau presiden salah mensesneknya yang digantung itu teman-teman yang disampaikan oleh Yusril artinya memang bahwa undang-undang sebelum ini ditandatangani presiden memang harus dicek lebih dahulu harus dibaca lebih dahulu oleh asistennya oleh bawahannya oleh menteri sekitaris negara harus dibaca teman-teman jadi kalau sudah masuk di presiden memang ini harus barang yang sudah jadi tinggal presiden teratangan kalau presiden suruh membaca 1187 halaman wah ini pusing teman-teman kemudian teman-teman Yusril mengaku sampai sekarang ini ia ingat betul pesan yang disampaikan Murdiono kala itu ketika ia menjadi menteri sekitaris negara era presiden SBE tahun 2004 2007 Yusril selalu membaca rancangan undang-undang RUU yang diserahkan DPR kepada Kemen Setnek jadi Yusril membaca teman-teman jadi setelah undang-undang dari DPR diserahkan ke pemerintah melalui Setnek ini Pak Yusril yang membaca rancangan undang-undang tersebut kalau ada teknis kami bicarakan dengan DPR kalau tidak ada teknis saya rapikan saya baca semua itu melewakan waktu 2-3 pekan setelah saya memorandum saya sampaikan ke Pak SBY tidak pakai orang lain Bapak mohon tanda tangani kata Yusril yang pernah menjadi Menteri Era Presiden Megawati dan Abdur Rahman Wahid jadi teman-teman itu tugas dari Menteri Sekretaris Negara membaca undang-undang yang sebelumnya itu mau ditanda tangani oleh seorang presiden seperti yang dilakukan oleh Yusril Isamahindra dibaca dulu kalau sudah matang sudah fix sudah benar maka diajukan kepada Presiden suatu ketika Pak Yusril menyerahkan RUU kepada SBY keduanya terlibat percakapan Yusril menilai SBY berhati-hati ketika ingin menaikkan sebuah RUU sebelum berlaku menjadi undang-undang yang baru jadi Pak SBY itu hati-hati teman-teman sebelum tanda tangan di undang-undang tersebut SBY itu selalu bilang Pak Yusril benar ini sudah dibaca sudah diteliti bacanya tak ada salahnya lagi insyaallah Pak kalau Pak Yusril bilang sudah tak ada salah bismillah saya taken sebab saya tak bisa baca sebanyak ini kalau saya baca itu pun bukan bidang ilmu saya saya bisa bingung bacanya kata Yusril yang menceritakan SBY kala menanda tangani sebuah undang-undang jadi ini cukup jelas teman-teman jadi sebelum Pak SBY tanda tangan di undang-undang itu Pak SBY tanya kepada Yusril apakah sudah dibaca dengan teliti apakah sudah benar tidak salah sudah dikoreksi kalau Pak Yusril mengatakan sudah firm sudah benar maka bismillah Pak SBY tanda tangan itu artinya teman-teman kehati-hatian yang dilakukan seorang Presiden SBY terhadap undang-undang yang mau ditanda tangani kemudian teman-teman menurut Yusril belajar dari pengalamannya Manchester Bank memang harus menjadi benteng perlindungan seorang Presiden karena RI1 memang mempercayakan masalah itu kepada Manchester Bank karena itu Yusril tidak sependapat dengan para pakar hukum lain yang menganggap undang-undang kerja yang kerja yang berlaku cacat prosedural dan tidak bisa berlaku secara hukum itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahindra saya pikir sudah cukup jelas sebelum undang-undang ditanda tangani oleh seorang Presiden maka Menteri Sekretaris Negara harus membaca dulu ketika sudah fix sudah benar baru tanda tangan seorang Presiden artinya Presiden SBY maksudnya jadi ditanya kepada Pak Yusril apakah sudah fix sudah benar tidak salah kalau Pak Yusril mengatakan sudah benar tidak salah maka Bismillah SBY tanda tangan ini adalah satu pelajaran teman-teman yang harus dicontoh Presiden-Presiden yang lain sehingga publik ini melihat undang-undang ini adalah undang-undang yang sudah benar secara hukum dan secara prosedural dan tidak melakukan kesalahan teknis nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini mengenai undang-undang cipta kerja dimana undang-undang ini pertama digugat para buruh dan dilakukan uji material dilakukan judicial review ke mahkamah koitusi juga ada pasal-pasal dalam undang-undang cipta kerja ini yang salah tulis dan ini katanya adalah kesalahan administrasi biasa nah bagaimana sekarang menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh